Ambisi untuk menjadi wakil rakyat baik pusat maupun daerah memaksa caleg di berbagai daerah melakukan segala cara. Dari berhutang hingga menjual tanah warisan dilakukan untuk menjadi anggota Dewan yang terhormat ini. Ambisi OIS Herawati untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR di Purwakarta begitu kuat. Baginya, menjadi wakil rakyat adalah profesi yang sangat terhormat. Tak heran jika segala cara dilakukan oleh perempuan kelahiran tahun 1975 ini. Untuk bisa merebut salah satu kursi, OIS rela menjual rumah kontrakannya seharga 30 juta rupiah. Tak hanya itu, OIS juga menggalang dana dari keluarganya. Sebelum kampanye terbuka dilakukan, OIS setidaknya telah merogoh 50 juta rupiah dari koceknya. Sementara di Yogyakarta, seorang caleg rela menjual mobilnya. Tak tanggung-tanggung sang caleg dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia ini mengiklankan mobilnya di mobil yang biasa dia pakai. Lain lagi di Makassar, Sulawesi Selatan. Adik Afri Salman mengaku telah menjual tanah untuk membiayai kampanye-nya sebagai caleg di PRD Kota Makassar Daerah Pemilihan II. Ari terpaksa menjual tanah miliknya suas satu hektare di Kabupaten Bulukumba seharga 18 juta rupiah untuk membantu membiayai saksi serta pembuatan poster dirinya-dirinya. Meskipun telah mengeluarkan uang lebih dari 20 juta rupiah, Ari yakin dia akan terpilih menjadi anggota di PRD Kota Makassar. Biaya untuk menjadi caleg memang tak murah. Selain harus membiayai kampanyenya, para caleg juga harus menyator sejumlah uang tertentu ke Partai untuk lolos jadi caleg. Dari Purwakarta dan Cimahi, Jawa Barat, serta Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Metro TV.